5 Anime Romantis Dengan Kisah Cinta Terlarang Dunia Berbeda Ada sejumlah anime romantis yang menyajikan kisah cinta yang terlarang dunia berbeda. Sebagian besar, anime ini berkisah tentang manusia dan hantu atau mahluk lain yang berbeda alam dan sifat yang saling jatuh cinta. Sadar karena tidak bisa bersatu, anime ini biasanya punya side ending. Plot anime romantis dengan kisah cinta yang terlarang dunia berbeda ini biasanya menarik. Sebagian besar akan memecu emosi mendalam dari para penontonnya. Alun plotnya yang menghanyutkan akan membawa penonton larut dalam emosi seperti yang dirasakan para karakternya. Bagi mereka yang mencari kisah cinta yang tidak biasa, anime ini sangat direkomendasikan. Tapi, harap sedia tisu sebelum menontonnya, karena dijamin banyak adegan yang akan menguras emosi penonton. Apa saja anime romantis yang menyajikan cerita cinta terlarang dunia berbeda. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua. Dengan cara like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. 5 anime rekomendasi dengan kisah cinta terlarang dunia berbeda sebagai berikut. Di posisi kelima, Nagi no Asukara Anime ini punya kisah asmara yang kompleks. Semua diawali dengan 4 ABG dari kota bawah air Shishio Shio pergi ke darat untuk masuk SMP. Keempat ABG itu, Hikari, Manaka, Chisaki, dan Kanami menjalin pertemanan dengan seorang ABG manusia biasa, Sumugu. Mereka kemudian juga berkelana dengan Miuna dan Sayu yang 5 tahun lebih muda dari mereka. Di antara grup ini, ada kisah cinta bertepuk sebelah tangan. Namun, sebelum kisah cinta itu berkembang, Hikari, Manaka, dan Kanami itu harus menjalani hibernasi di laut dan meninggalkan teman-teman mereka di daratan. Setelah 5 tahun, mereka pun selesai hibernasi dengan usia yang tidak berubah. Ketika mereka kembali ke daratan, usia mereka sama dengan Miuna dan Sayu. Sementara, Sumugu dan Chisaki sudah lebih dewasa karena perbedaan usia. Sejumlah karakter harus menerima nasib tidak bisa melanjutkan hubungan cinta mereka. Di posisi kelima, Tasogero Otome Amnesia. Anime ini sebenarnya tidak berfokus pada kisah cinta, tapi lebih ke misteri. Selama 60 tahun, SMA swasta Seikyu dihantui hantu wanita yang dikenal sebagai Yuko. Dia adalah seorang wanita muda yang tewas secara misterius di Rubanah, bangunan lama sekolah, tanpa mengingat apapun tentang kehidupan atau kematiannya. Yoko menemukan klub investifikasi para paranormal SMA untuk mencari jawabannya. Yoko lantas bertemu anak baru bernama Teichi Nia. Teichi bisa melihat hantu itu. Mereka pun segera dekat dengan Teichi memutuskan untuk membantunya. Bersama Kirie Kanoe, kerabat Yoko, dan siswa kelas 2, Momoe Okonogi, mereka pun masuk ke misteri tujuh sekolah bertingkat itu. Seiring menjalannya waktu, Teichi dan Yoko jatuh cinta, meski tidak bisa bersatu. Yoko akhirnya terikat pada Teichi. Di posisi ketiga, Anohana. Serial ini mengisahkan tentang sekelompok siswa kelas 6 yang terpisah setelah kematian salah satu teman mereka. Karakter utamanya, Jinta berhenti pergi ke sekolah dan menjadi penyendiri. 5 tahun kemudian, dia disapa hantu temannya yang sudah meninggal itu, Maiko. Dia mengklaim kalau dia tidak bisa masuk ke alam bakar sampai semua keinginan teman-temannya terpenuhi. Meski Jinta merasa dia hanyalah bagian imajinasinya, dia ogah-ogahan mengikuti usaha Maiko untuk menyingkirkan rasa bersalahnya terkait kematiannya. Akhirnya, anggota lain, kelompok temannya, tahu kalau Maiko menghantui Jinta. Mereka lantas membantu Jinta untuk membawa Maiko ke alam bakar. Di sepanjang serial ini, Jinta memperlihatkan tanda suka pada Maiko. Tapi, keduanya tidak bisa bersama karena alam mereka sudah berbeda. Di posisi kedua, Plastic Memories. Sugasa Mizukaki, 18, gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Setelah mencoba sana sini, dia akhirnya mendapatkan pekerjaan di Sion Artificial Intelligence Corporation, S.A.I. Corp. Perusahaan itu bertanggung jawab membuat Givitias Android canggih yang nyaris tidak bisa dibedakan dari manusia normal. Tapi, Givitia hanya mempunyai rentang hidup selama 81.921 jam atau sekitar 9 tahun 4 bulan. Sugasa ditempatkan di terminal service One yang bertanggung jawab mengumpulkan Givitia yang sudah habis masanya sebelum mereka kehilangan ingatan dan jadi musuh. Dia kemudian dipasangkan dengan Givitia bernama Isla. Seiring berjalannya waktu, keduanya jatuh cinta tapi Sugasa harus menghadapi kenyataan. Kalau dia dan Isla tidak akan bisa bersama karena usia Isla yang tidak lama. Dan di posisi yang pertama, Hotarubi no Mori. Film yang dirilis pada 2011 ini berfokus pada dua karakter utamanya yaitu Gin Hotaru Tagegawa. Gin adalah roh yang hidup di hutan dan akan menghilang selamanya kalau dia disentuh manusia. Dia lantas bertemu gadis kecil berusia 6 tahun yang tersesat di hutan. Hotaru Gin lantas membantunya keluar dari hutan tempatnya bersemayan. Setelah itu, Hotaru terus datang ke hutan setiap musim panas dan mengunjungi Gin. Keduanya mulai jatuh cinta ketika Hotaru remaja. Meski mereka tahu mustahil bagi mereka untuk bersatu, kencan pertama mereka akan menjadi yang terakhir karena Gin menyelamatkan seorang anak yang jatuh. Anak itu adalah manusia, bukan roh seperti yang dia kira. Sebelum menghilang, dia dan Hotaru seling berpelukan seperti yang selalu mereka inginkan. Meski sakit, Hotaru memutuskan untuk move on dengan hidupnya sementara selalu menghargai kenangan Gin. Mungkin itu saja beberapa rekomendasi anime kami apabila ada yang ingin berkomentar, silakan klik di kolom komentar. Dan juga jangan lupa selalu dukung channel kami agar channel kami selalu menjadi channel terbaik di seluruh dunia. Dan jangan jangan sampai lupa lagi di video berikutnya. See you!